Halo Sobat Youtube, kembali lagi di Lawmaker Kali ini kita akan bahas Nah, disini kita ada datangan motor Yamaha Fiction Old Tamu jauh dari Lampung Ya, tamu jauh dari Lampung Karena ini memang orang Lampung, tapi lagi kerja di Palembang Nah, jadi disini Kita Ini buat teman-teman yang pengen nyari ya Konten untuk Fiction Old Bang Banyain, gitu ya Nah, ini Fiction Old, jadi kita buatin untuk teman-teman Nah, disini kita akan Bore up motor ini Dengan Block & Mac Sebenernya sudah sih, dari Bore up sama konsumennya Cuman, kali ini kita akan merapikannya lagi Karena rembes semua kemarin Jadi, ngerembes, 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 gitu ya Nah, disini kita akan Sharing, bagaimana sih sebenernya Kalau untuk teman-teman ya, mungkin yang belum tahu Kalau Bore up motor Fiction Memakai Block & Mac 2DP Jadi, CC-nya akan menjadi 155 CC, gitu ya Hmm, penasaran dengan Bagaimana caranya? Simak terus video ini Sampai habis Oke Oke, teman-teman, jadi disini sudah dipasang ya Nah, disini kita sudah pasang Block & Mac-nya Sebenernya sudah dipasang sama konsumennya sih Cuman, kita mau kasih tahu aja Kalau mau pasang ke Old Fiction Apa aja yang perlu dirubah Jadi, Pak Block-nya Teman-teman saya sarankan pakai Kode Pakai kode yang Fiction ya Jadi, karena kalau pakai Fiction Dia lebih Menutup Ini, menutup Nah, teman-teman bisa lihat disini Jadi, untuk resiko yang rembes Itu bisa dibilang Gak terlalu Banyak, gitu ya Nah, terus Satu lagi Yang perlu teman-teman ingat Ini kan kadang-kadang Banyakan resikonya rembes Jadi, kalau misalnya mau nyari aman Kasih aja tripod sedikit Dan Untuk sisi sebelah sini Nah, ini ya Ini gak bisa dipasang, teman-teman Jadi, bot yang di dua disini Jadi, tidak akan bisa dipasang Karena dia tidak akan center Dengan lubang yang disini Oke Nah, jadi Kalau teman-teman bertanya Apakah bahaya, Bang? Enggak Gak ada bahaya Tapi, ya Kalang kebaiknya ketika kita pasang Wajib Pondisi itu benar-benar nge-press ya Tidak ada yang bocor Oke Nah Langkah selanjutnya Apa yang akan saya lakukan? Kita akan memasang Noken T1 Nah, ini Noken Nori dia Noken Nori-nya masih standar Dan Noken T1-nya Ada di Oke, jadi kita akan memasang Dengan Noken T1 Ini Noken-nya seri T1 Tuh BRT MX Ya Disini T1 Nah Disini kita ganti semua Dengan kelaharnya Karena kelaharnya ini Sudah jelek Jadi kelaharnya ini Kita ganti yang baru Dan kita akan pasangkan Ke head-nya Nah, bagaimana dengan performanya Nanti kita akan hidupin ya Yang jelas kita akan pastikan Kondisinya benar-benar Tidak ada trouble Dan Tidak ada bocor lah Gitu Karena konsumen jauh-jauh Kesini kan Oke Penasaran dengan hasilnya Simak terus video ini Sampai habis Oke Oke teman-teman Jadi disini sudah terpasang Untuk block and make-nya Di Fiction Old ya Jadi kalau di Fiction Old ini Kalau kita pasangkan block and make Ini posisi untuk Full pump-nya Yang termostat Ini ada baut ya Ada baut Jadi tidak akan terpasang Karena posisinya ini kosong Kalau di And make Atau Yamaha R15 V3 Ini ada semacam Tonjokan gitu ya Jadi pengait-pengaitnya ini Mirip disini Nah disini ya Jadi kurang lebih Untuk tonjokan ini Nah tonjokan ini Untuk dudukan Pada Thermostat Ya Nah ini Tidak akan kita pakai Nah lalu untuk Posisi Tensioner ini pakai Yang bawah N-Mack Karena mudanya bulat ya Jadi muda bulat Jadi kita tidak akan Pakai gitu ya Nah ini tinggal PR-nya PR-nya pada rumah kopling Rumah koplingnya kasar Tapi kalau kita tekan koplingnya Dia akan halus Tuh Halus kan Jadi untuk Pemasangannya sih Bisa dibilang Ya tidak ada ubahan Banyak-banyak banget lah gitu ya Cuma kita ngebobat tensioner Dan yang pastikan Untuk pak-paknya Harus pas ya Jadi Kalau misalnya mau pasang pak Bawahnya ini pakai pak blok Fiction Sedangkan yang atasnya itu pakai N-Mack teman-teman ya Pakai N-Mack Lah kenapa N-Mack bang? Ya jadi biar Ngikutin Pola pada Head dan Bloknya Oke kalau bawahnya Kalau saya pakai blok Pak blok Fiction Kalau atasnya pakai N-Mack Dan usahakan yang O-Ri ya Gitu Oke Bagaimana Pertarik untuk menggunakan Blok N-Mack Pada motor Fiction Hmm Saya rasa sih Balik lagi ke selera sih Tapi kalau saya lebih seneng Pakailah Yang BRT aja lah Gitu ya Daripada N-Mack Karena risiko untuk rembusnya Lebih Sangat kecil daripada Yang pakai N-Mack N-Mack kan gini Oke Demikian video ini worth Semoga bermanfaat Jika teman-teman suka Silahkan berikan Like Jika teman-teman Ada pertanyaan Tadap-hadap Pemasangan blok N-Mack Pada Fiction Silahkan tanyakan di bawah Saya Edo Maker Dan Dadah Terima kasih telah menonton